We still got few more days to slay It's gonna get so much louder Now we're here to take control Over your body Jadi ini di wilayah pelabuhan Dalam pelabuhan Dan ini jalan masuknya ke Makanan nasi Dan setelah ngambil Layar, ini dihitung sama si ibu ini Ini segini 10 ribu Tadi anda berapa? 30 ribu Karena ada ini, cumi sama daging Gak pake kuahnya om Ini pake hemat ini? Gak pake kuahnya Ada sedikit asal bahasa ini Tadinya ciri khas nasi jalan belang adalah Pake daun jati Ucam ini Kayak yang paling bukan Seperti biasa Kalau di tempat biasa itu Diusir satpam Kalau ini diusirnya Agak ngilu Berseragam-seragam begitu Diusir gak sih? Kita lihat Apakah orang Cirebon sesakti itu Bisa Dibuktikan begitu? Iya, benar Karena dia tadi bilang Dia penguasa Cirebon Jadi buat Cirebon izin gampang Katanya mau nyala tadi Iya, mau nyala Jadi nanti Fitra Airi maksudnya Iya Tunggu di partai apa Ini adalah kendaraan kami Rumah kami selama 3 hari Gak, gak rumah sih Kendaraan selama 3 hari Airas daveras Dan shooting sudah selesai Bunga sudah mendarat Ini tipikal jalan tol di Indonesia Yang pelan di kanan Yang penting jagoan Jagoan di kanan Mau pelan, mau kenceng di kanan Jagoan Ini behave Wajar dia punya Bagus ini, bagus Jempol, jempol Pelan di kiri Bawa muatan berat Dan trek juga gak bawa muatan Tapi tetap di kiri Bagus Ngasih jalan bagus Jempol buat P1605 KOC Terima kasih Ini kayak bola Kita dinece sama sinar jaya Sekali ngambil kanan Kalau bersinar jaya Jangan kali mendahului Tapi dia mendahului Nyeberang di tol Jadi pada vlog hari ini Masih bertiga dengan Ridwan Hanif dan Fitra Eri Kami akan membahas tentang Karena dari tadi tol-tol terus Dan banyak yang menyebalkan Yang terjadi di tol Maka kami akan membahas tentang Apa yang kami bincit di tol Apa yang bincit di tol Ini nih, yang lambat-lambat kayak gini Tapi ngambilnya di kanan Padahal ini kita nyusul Sampai 100 doang udah bisa nyusul Iya Artinya untuk menyusul yang di sebelah kanan ini Kita gak perlu Kecepatan tinggi-tinggi Jadi artinya dia kecepatannya berapa tuh? Pelan sekali dan di kanan jalan Gak ada gunanya dari kanan jalan Ada yang lebih menyebalkan lagi Dan lebih bahaya lagi Adalah yang terlalu pelan Walaupun di kiri Karena tol itu Ada kecepatan maksimal Ada kecepatan minimal 60 Dan banyak sekali itu Truck yang besar Itu muatannya terlalu berat Sampai 60 km per jam pun saja Dia tidak bisa Dia hanya lari 30, 40 di sebelah kiri Itu jadi perbedaan speednya itu banyak banget Dengan mobil yang bisa lari 100 km per jam Sehingga Dan itu bikin macet Dan sangat berbahaya sekali Iya karena truck di sini Belum banyak yang pakai itu apa namanya Mungkin crash bar itu yang di belakang gitu Yang buat menghindari mobil itu masuk ke tolong truck Kalau gak berat Jadi gak sedikit kejadian itu Truck itu ketabkat dari belakang Jadi mobil itu bukan kena bumpernya Tapi malah kena Pilar A Windshield Langsung pilar A Lati langsung Liwat Rata Karena pilar A itu tidak didesain untuk menahan benturan Beda sama bonet depan Hanya untuk menahan atap Supaya tidak rubuh Mau Mercedes S-Class sekalipun Kalau kenanya di pilar A Ya ini bisa fatal juga Betul Apalagi hal yang dibenci di tol Adalah Orang menjaga jarak terlalu dekat Ini namanya tidak menjaga jarak Ini namanya tidak menjaga jarak Terlalu nempel Orang yang terlalu nempel Jadi ini kejadian sering terjadi di tol dalam kota Karena masing-masing itu terlalu nempel Sehingga Kalau yang depan itu ada nge-rem mendadak atau mau pindah jalur atau apa Sehingga mengurangi kecepatan Itu yang belakang lebih nge-rem lagi Belakangnya lebih nge-rem lagi Belakangnya lebih nge-rem lagi Sehingga sampai di kita ini Berhenti Betul Itu bisa terjadi Sering terjadi Sangat sering terjadi Sehingga Alangkah baiknya apabila Anda Pengguna tol Jaga jarak Nah Ada satu lagi Berkara jaga jarak aman Sering juga Kita udah jaga jarak aman ke depan Dan itu dimanfaatkan oleh Oknum tidak bertanggung jawab Untuk memotong jalur di depan kita Hmm sering sekali Ya silahkan dipotong Kadang-kadang orang tuh Gara-gara jaga jarak Dipotong Terus kaget Akhirnya di rem mendadak Jadi nge-rem-rem-rem-rem-rem Begitu lagi Nge-rem-rem semua Itu juga bahaya banget Sangat berbahaya Dan itu sering terjadi Tabrakan-tabrakan ringan Sebenarnya Dur Dur Satu lagi yang saya benci di tol Perbaikan jalan Tanpa ujung Tanpa ujung Jadi gak ada selesainya itu Perbaikan jalan terus-terusan Never ending Never ending Itu kapan gitu Ininya selesainya Jadi Abis disini Sebelah sana Ya jadi gini Kak pas yang bagian sebelah kanan itu Dibenarin kan mobil harus pelan Di sebelah kiri kan Karena menyempit jalannya Nah Truk-truk yang muatannya berat itu Itu bis yang muatannya berat itu Pelan-pelan itu merusak asfal di kiri Jadi nanti pas yang di kanan udah selesai Kiri rusak ya Ini perbaiknya nanti yang kanan rusak Itu gak habis-habis Ya itu Memang luar asfal juga gak bagus sih Iya Kenapa gak sekalian yang bener-bener bagus gitu Contohnya kayak di Jagorawi tuh Jagorawi yang tengah sama kanan itu Asfalnya bagus-bagus Tengah sama kanan? Iya Jagorawi the best lah kalau gue tau Kiri jelek Yang Sima Tupang itu ya gak selesai-selesai itu perbaikan Iya Parah Sima Tupang bukannya konkret ya? Tadinya awalnya tuh kayaknya konkret Ya awalnya konkret Kamu ingat awalnya konkret Terus di asfal? Misalnya di asfal terus Di atas jam 10 malam Itu luar biasa macetnya di Tol Sima Tupang Dan banyak ini Kalau siang itu karena gak ada perbaikan Banyak itu juga bolongan-bolongan apa jebakan-jebakan di jalan Ranjau Tidak usah jauh-jauh di sini juga banyak Iya padahal ini volume kendaraannya lebih sedikit Sangat sedikit Iya Ada tambelan-tambelan Itu semuanya kayak gigi orang Gigi orang semua Ini loh Truk Masalahnya di sini Yang bikin rusak itu adalah mobil yang bebannya berat Iya Truk Makanya truk itu dikasih Jalan khusus Harga lebih mahal Oh jalan tolnya Betul Jalan tolnya Tapi itu pun truk juga tidak boleh ngelewatin batas Angkutan maksimalnya Betul Kalau misalnya kit dia bayar lebih Tapi yang diangkut itu lebih dari maksimalnya Sama aja Gak ngutupin Harga yang dia bayarin sama untuk perawatan jalannya Betul sekali Betul sekali Jadi apa lagi sekarang? Jadi intinya harus bawa barang yang sesuai penguatannya Jadi apabila anda supir truk Dikasih uang lebih? Kalau supir truk itu Gak ngerti apa-apa Yang bosnya justru Kadang-kadang memaksakan Kalau supir truk itu cuma ngikutin berita bos Belum nanti Apabila anda supir truk Disuruh dikasih uang lebih untuk mengangkut yang lebih Tolak Karena itu merugikan semua orang Nanti gak makan anak istrinya Hah? Tolak aja cari kerjaan yang halal Itu haram menurut kami Nah apabila anda bosnya Memberikan pekerjaan itu untuk keuntungan lebih Sebaiknya hendikan Ada lagi hal yang unik di tol Indonesia Tol Indonesia itu ada rambu-rambu yang paling sia-sia Apa itu? Batas kecepatan Hahaha Karena kita secara legal Itu punya batas kecepatan Tapi secara faktanya Kita itu lebih bebas daripada autoban Ini contoh nih Lihat nih Di kanan pelan-pelan Di kanan pelan-pelan Terakhirnya kosong Terang-terang Tuh Ini depannya dia nih Ini kita nyusul cuma 100 doang Udah bisa nyusul Aduh gempa gempa Aduh Lubangnya banyak Lubangnya banyak Di sebelah kiri lubangnya banyak Jadi dia ngambil kanan karena lubang banyak Ini memang rekomen ya Kalau keluar kota itu pakai mobil yang sejenis ini SUV SUV yang sebenarnya Kecuali memang buat di kota-kota doang sih Ya bisa apa aja Ya mobil seperti ini Lander frame Kaki-kaki juga otomatis lebih kuat Jadi balik lagi ke hal di tol Baru pertama kali gue ngerasain Kalau mobil itu setuju dengan kita ya Mau dukung Lander frame-nya Ya Ini real SUV itu Lander frame Body over chassis itu Namanya SUV Light truck Ya jadi makanya seperti yang kemarin Gue bilang wajib Kayak peace of mind gitu Kalau bawa mobil ginian itu ke Ini Ke jalan Luar korna Mau apa aja juga cuek aja Karena Jalan berubangnya itu Gak cuma dipanturannya aja Tapi installnya juga Yap Dan lebih bahaya Karena kita kecepatan tinggi itu Tapi gue kena lumang Mungkin ada yang bilang Kenapa gak pakai mobil yang Efable buat outlet sekalian Gak enak Terlalu lambat Gak enak Gak enak Coba naik Jimny gitu ya Jimny udah tidak ada Kenapa gak sekalian yang seperti Lexus LX570 Duitnya Kemahalan Kemahalan Itu body over chassis juga itu Eh 4 fortune lah bisa kebeli 4 ya Lebih 2 ya kan Lebih Gak ada apa sekarang Gak ada dengan senduk yang robot-robot itu Mereka banget ya Lumayan Oke apa lagi Tong-tol Hahaha Iya itu udah terapin pakai kartu ya Tapi itu kadang-kadang terlalu jauh Nah karonya betul Kalau terlalu jauh sih masih mending Kadang-kadang udah jauh Terus Si apa separasinya itu Sepalator Nonjol Sepalator Akhirnya Pelek-pelek itu pada Padang-kadang terlalu jauh Iya Kesel banget Kenapa ngebuat lebih dekat Walaupun itu membuka peluang bisnis buat banknya mempreparasi velg ya Tapi Aduh Itu kadang-kadang sedih deh melihat velg itu pada Gak kesel Coba deh pelatiin mobil-mobil sekarang di parkiran itu Biasanya velg sebelah kanannya itu suka pada kena Gara-gara hal tersebut Iya Jadi Jadi Mobil di Indonesia sekarang Khususnya Jakarta dan sekitarnya Itu velg sebelah kanan Wopel-wopel Pasang peluang velg deh Mendingan Apa itu? Ada tuh yang kayak pinggiran gitu White wall Cuma ada satu lagi yang perlu diperbaiki di tol Terutama yang di daerah Jakarta ya Apa? Kalau hujan Itu gedangan tuh biasanya adanya di sebelah kanan Oh bukan di sebelah kiri, betul Padahal di kanan itu adalah orang yang Kecepatannya lebih tinggi Berarti mereka masang gotur dari kanan ya Dikulai nasenya harusnya lebih baik Harusnya di kiri bukan di kanan Rencanaannya udah ngacau itu Pertama, sekarang kita harus balance Itu tadi yang kita nggak suka dari tol Ingat kita suka Ya kembalilah kita di awal Speed limit Ada, tapi tidak dipakai Itu kami suka Yang kami suka syukur ada tol Daripada nggak ada Oke, tuh bersyukur juga Ada tolnya, ini bahaya nih Andai ada GoPro yang ngerti kesananya Jangan ambil fotogenya Yang saya suka dari tol Itu adalah kita lebih mudah buat konsentrasi ke jalan Karena hanya ada mobil di tol Bukan motor, betul Motor, kendaraan umum itu lebih jarang di tol Yang disenang dari tol di Indonesia Apa? Walaupun tol di Indonesia itu sering macet Tapi? Tapi kalau lagi macet sih tol di Indonesia Itu banyak yang jualan minuman Oh jadi, yaaah Kita tidak kawasan, betul Itu nggak ada di tol negara lain Betul, betul, betul Dan kalau naik tol di Indonesia itu kemandangannya bagus-bagus Bagus-bagus Cipu larang Ini bawahnya pengen nyanyi Tapi sudah dong, sudah dong, sudah dong Nah, ini suara lebih bagus daripada suara Mobi Tiang listrik, kenapa? pada males Berdiri lah tegak Kenapa miring-miring begitu? Rakan apa nih? Waduh, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan nih? Oh, muatannya jatuh Muatannya Muatannya apa? Ya ampun Muatannya apa ini? Kaca Kaca Tuh, Pak Polisi ini Panasan, kasihan Sampai lutut Ini kan sekarang kita di Tegal ya Harusnya kita makan warung Tegal Semua warung di sini warung Tegal ya? Nggak ada warung Tegal di sini Tulisnya cuma warung Oh iya, betul, betul Nggak ada Tegal ya? Betul, betul Tapi, gue nggak lihat dari tadi nasi padang Tidak ada Tidak ada Eben 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 Suara Walaupun numpang pickup Motor pickup Dia pakai helm juga Bagus ini Bobo lagi helmnya Walaupun helmnya nggak digancingin Ya lumayan ada effort Ya lagu Top Gear itu aslinya adalah Bukan aslinya Yang nyanyi itu adalah The All Men Brothers Band Bukan nyanyi Yang membawakan Yang main Yang main adalah All Men Brothers Band Judulnya Jessica Kalau.. Ini tahun 68 Kalau namanya Brothers sudah pasti All Men lah Iya Nggak mungkin ada ceweknya Iya juga Di muatan-muatan truck Ada anak Itu anak pang itu Hidup? Oh anak pang Lihat dong dandanya gitu Oh iya bener Mereka merasa ganteng Pang itu apa sih sebenarnya Iya 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 Pekalongan Oke Kerenkin nggak? Enggak, lumayan cranking Tapi? Nah ya Bakal apa saat ini dia punya Itu turunan bisa loh tadi itu Mestinya Cuman karena dia gigi mundur Jadi dia ga ngasih Ini nggak buka mesinnya pak Ini nggak buka mesinnya pak Buka mesinnya pak Ini itu turunan bisa loh tadi itu jadi dia matinya itu karena dia RPM terlalu rendah, dia lepas covering ke depan terus di starter nggak hidup lagi? iya, karena akinya lemah ke Jepang, gimana sih? ini kebalik, kebalik nah ini baru kakinya ini harusnya ke sini oh, baru tuh cara yang mau baru, iya cara masang segitiga pengaman gini berapa langkah? kita harus 50 meter dari mobil 50 meter dari mobil karena percuma kalau kita taruh dekat ya, sekitar 50 meter dari mobil yang mau gue belum mau ngegas, ngapain digas, belum dicempel apa-apa yang ini gimana? oh, ini akinya di sini, salah gua bikin di sini salah dikit lagi, op, op op, hampir nempel ini yakin ini terbakar ini kurus amat enggak, ini juga nggak nyampe sih iya, makanya akinya copot copot aja akinya copot, pasang dulu di sini ada landak landak landak, mana landaknya? landak duran men apa? nah, tadi yang bilang punya kabel itu siapa? iya, aku nggak kenal gas 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 hai, awas awas kebalik-kebalik ini, 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 ini ini, ini aduh, bisa kebalik nah, dnm nah, tuh kan gas, gas, gas fortuner gas 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 tahan, tahan, tahan agak kurang nyaman agak kurang nyaman agak kurang nyaman oh, dari tadi live tuh dari tadi yuk, jalan eh, gelap ampunnya mana? ya ampun, masih live masih live hahaha gua nggak tau di sisi gua gimana ah, jelek gua anggur selamat datang di Semarang ini adalah ayam ayam Pak Suparman ayam goreng Pak Suparman Supar Suparman itu, pasti ada belakangnya, nggak mungkin Supar doang kalau si Pak Erdin, Supar Top Supar Top ayo masuk, semua masuk, masuk kalau nggak nggak kalau nggak mat, berarti Om Mobi yang berat hmm, barunya salah cukup, cukup namun tua ini terlihat tua lantainya lantai dan ini harusnya bukan budget hotel koru andinya kamar kamar nandinya bagus tapi kamarnya agak kurang gimana ya, ini ini furniture tua bukan tua sih, lama jangan lupa jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Om Mobi atau sebelah mana dan Motomobi TV share video ini ke seluruh dunia terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton